Di Surabaya, Jawa Timur, ribuan bonek kami semalam berunjuk rasa di depan gedung negara Gerahadi. Sambil meneriakan yel-yel dan menyanyikan lagu-lagu kebanggaan persebaya, ribuan bonek beratribut khas warna hijau ini memblokade jalan Gubernur Suryum dengan membakar ban bekas di tengah jalan. Akibatnya, jalan di depan gedung negara Gerahadi lumpuh total. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk protes karena status persebaya tidak diakui dalam Kongres PSSI. Bonek mengancam akan menyegel kantor dan peluru sarana olahraga di Surabaya dan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah masa yang lebih banyak. Pengirsa status klub sepak bola Sal Surabaya persebaya 1927 yang batal disahkan di Kongres PSSI membuat ribuan pendukung berdemo membakar ban bekas di depan gedung negara Gerahadi di Kamis malam. Ribuan bonek ini menuntut klub kebanggaan agar disahkan dan diakui kembali oleh PSSI. Aksi unjuk rasa bonek di kota Surabaya dan sekitarnya dilakukan setelah mereka mendengar bahwa persebaya batal disahkan dan diakui kembali dalam Kongres PSSI di Jakarta. Sebab tanpa pengakuan tersebut, maka persebaya tidak dapat mengikuti berbagai rangkaian kompetisi yang akan diselenggarakan oleh PSSI. Mereka menilai hal ini tidak sesuai dengan janji komite eksekutif PSSI yang menyatakan akan membahas status persebaya di Kongres. Mereka mengancam akan berdemo secara besar-besaran dan akan menyegel kantor perwakilan PSSI di Jawa Timur jika aspirasi mereka tak segera dipenuhi. Terus tindakan selanjutnya bagaimana teman-teman bonek? Teman-teman bonek yang di Surabaya melakukan asing menyegel kantor PSSI yang di Surabaya sekalian menutup semua olahraga yang ada di Surabaya karena Surabaya tidak ada sepak bola, tidak ada gunanya menjadi olahraga. Sebelumnya pendukung persebaya 1927 yang hadir di Jakarta kecewa dengan putusan PSSI membatalkan agenda pembahasan status persebaya di Kongres PSSI. Pembahasan dibatalkan karena mayoritas pemilik suara menolak adanya agenda tersebut. Agenda pembahasan status klub persibaya di dalam PSSI tidak disepakati pada Kongres kali ini. Dari hasil pemungkutan suara, sebanyak 84 suara tidak setuju dengan agenda tersebut sementara 10 suara setuju dan 5 suara abstain. Keputusan itu lantas membuat supporter persibaya atau kerap disebut bonek kecewa dan mendatangi gedung Kongres. Juru bicara bonek Andi Peci mengancam akan melakukan aksi masa di Surabaya apabila status persebaya tidak segera dipulihkan dan kembali mendapat pengakuan melalui Kongres PSSI. Sebelumnya PSSI tak lagi mengakui keanggotaan persebaya Surabaya 1927 yang beroperasi di bawah naungan PT Persebaya Indonesia sejak pecah dualisme PSSI dan KPSI pada 2013 selalu. Hari ini tadi kita mendengarkan bahwa agenda pemulihan klub salah satunya adalah persebaya Surabaya tidak dibahas sama sekali. Padahal itu sudah dijanjikan, sudah ada keputusan ESGO di Solo tentang itu. Dan pemerintah juga memberikan garansi dan jaminan terkait soal hak pemulihan persebaya. Persoalan persebaya, persoalan sepak bulan nasional tidak akan pernah selesai ketika persoalan persebaya Surabaya tidak akan pernah selesai juga. Karena salah satu dasar pembekuan PSSI adalah masalah persebaya Surabaya. Para voters kami himba untuk tak terhadap komitmen mereka soal reformasi tata kelas sepak bulan Indonesia yang baik. Hari ini teman-teman bonek ya, kami tarik semuanya ke sini. Kami menahan diri karena memang kami selama ini jelabilisasi oleh supporter yang buruk, supporter yang negatif, supporter perusuh. Kami menahan itu karena memang komitmen-komitmen dari pemerintah dan PSSI. Kami akan bergerak hari ini. Kami tidak akan pulang.